Hai, William Zeta disini. Dah lama ya gue gak ngomong gitu. Gak berasa channel ini udah bertahun-tahun usianya. Dan bakalan berakhir disini juga. Tenang kok, channel ini gak akan stop berhenti bikin konten. Dan cuma kontennya aja yang bakal berubah. Tapi kenapa? Mungkin itu yang kalian pengen tanya ke gue. Keputusan gue untuk ngeberhentiin channel SCP Foundation Indonesia. Mari gue jelasin. Dulu di 2018, gue ketemu Kusuma dan Kimio. Karena mereka juga mendalami SCP Foundation. Dulu kita cuma chattingan, ngebahas SCP satu sama lain. Dan ya, like-nya teman-teman biasalah. Itu pun masih fokus ke SCP Foundation yang internasional atau luar negeri. Belum yang Indonesia sama sekali. Terus di 2020, gue sendiri punya ide. Kenapa kita gak bikin SCP Foundation cabang Indonesia. Dan disitu gue mulai untuk nyari orang-orang yang tertarik ke hal tersebut. Sehingga dibentuklah SCP Foundation Indonesia itu sendirinya. Tapi gimana caranya kita narik banyak orang yang minat ke hal ini di Indonesia. Gue ngajuin ide ke Kusuma dan Kimio. Kalau kita bikin channel YouTube aja. Mengingat konten horror kayak SCP dan semacamnya ini rame banget. Dan kita bisa gunain ini kayak... Ey, SCP Foundation sekarang ada loh di Indonesia. Mereka setuju. Gue sebagai naratornya, Kusuma dan Kimio yang bikin aset gambar mereka sendiri. Gue gak punya kemampuan edit atau animasi. Jadi kalau lu liat video lama gue, pasti jelek banget ketimbang sekarang. Tapi gak apa-apa, tetap kita jalanin. Kita jalanin channel ini bukan karena duit atau bisa ngasilin duit dari YouTube. Iya, emang kita dapet duit kok dari sini. Tapi bisa dibilang dikit banget. Kalau boleh jujur, gak lebih dari 200 ribu per bulan kita dapet dari channel ini. Tapi itu gak penting. Yang penting, SCP Foundation Indonesia itu eksis. Dapet Alhamdulillah. Kalau gak yaudah. Tapi seiring waktu dengan gue, Kusuma dan Kimio yang nyiapin konten hampir tiap minggunya. Itu makan banyak waktu banget. Dan ngebikin kita jadi susah ngebagiin schedule itu sendiri. Kalian tau sendiri kan, di tahun 2022, channel ini sempet gak upload video sama sekali. Dan bisa dibilang, menghilang aja gitu tanpa kabar. Itu karena kita semua capek untuk bikin konten disini. Dan kita semua kayak, you know what, mending kita istirahat sebentar deh sebelum balik lagi. Dan disitu kita mulai untuk fokus ke hal-hal pribadi lainnya. Apa yang kita lakuin pas itu? Ya, gue sendiri punya kerjaan yang perlu diurus. Nyari duit karena gue tinggal sendiri dan gue udah dewasa. Kusuma juga sibuk sama urusannya sendiri, sedangkan Kimio fokus lanjutin pendidikan kuliahnya dia. Gue ngebuka channel SCP Foundation Indonesia pertama kali di Februari. Dan gue ngerasa, sedih. Sedih karena ini hal yang dulunya gue suka untuk lakuin. Dan kalian semua, yang nontonin ini, berasa ditinggalkan sama gue. Gue baca komentar kalian nanyain kapan balik, atau semacamnya. Itu yang gue bikin kayak, Oke, gue gak bisa ninggalin ini begitu aja. Gue harus lakuin sesuatu. Tapi gue bingung, gimana caranya? Gue sibuk banget. Gak ada yang bisa ngebantu gue di saat ini, dan emang sisa gue sendiri doang disini. Gue coba untuk bikin konten yang sama, itu pun berakhir lama banget prosesnya. Sehingga jodol uploadnya pun berantakan. Cuma ada satu pemikiran gue pada saat itu. Gimana caranya gue bisa ngasih kalian sebuah konten, yang dimana kalian akan suka, dan tetap terhibur. Di saat gue juga harus urus kerjaan, dan kehidupan pribadi gue. Itulah yang ngebikin gue berpikir, mungkin kalau gue ganti jenis kontennya, dan lebih ke pribadi diri sendiri yang baru, untuk kalian semua, gue bisa ngelakuin tersebut tanpa ninggalin kalian. Inilah kenapa gue lebih mending untuk ganti channel ini untuk jadi sesuatu yang baru. Gue masih ada kok, dan gue yakin bisa ngebikin hal-hal yang baru. Tapi sebelum itu, ada seseorang yang mungkin kalian cari-cari, dan pengen ngomong sama kalian untuk terakhir kalinya di channel ini. Kusuma dan Kimio, waktu dah tepat dipersilahkan. Hai, gue Kusuma Wijaya. Atau dulu ngeliat gue Kusuma Wijaya. Sekarang yang namanya Kusuma itu gak ada lagi hilang di dalam bumi, jadi gue bukan dia. Thanks banget udah nontonin konten SCP Foundation Indonesia selama ini, dari pertama kali bikin, sampai sekarang. Khususnya yang nonton video gue dulu, dan juga momen-momen gue nge-stream review lomba 17 Agustusan, kita dulu membar SCP-3008, di Roblox, sehingga gue yang nulis SCP dalam waktu 2 jam. Iya, gue is in this. Gue yang nulis SCP-003 ID, SCP-065 ID, dan lain-lainnya. Dan gue harus bohong mengenai in-class gue itu selama berdua bulan-bulan, dan kayaknya yang nebak in-class asli gue itu cuman 2 atau 3 orang deh, di luar channelnya. Dan gue sebenernya udah nge-reveal juga gue itu siapa di channel, eh bukan channel, di Discord-nya SCP Foundation Indonesia, dan ya gue juga yang bikin video SCP Matt, NC Baby itu di channel gue is in this, dan bikinnya itu kalo ngeserah cuman 3 jam, bagus sih, tapi mana mungkin dimenangin kontes 7 Agustusannya, karena ya gue ngejuri tuh. Dan channel ini akan diambil Ali sama Zeta, dan gue gak bakal muncul disini lagi. Gue pun gak yakin apakah bakal nge-youtube lagi atau enggak, karena hasrat gue buat nonton itu udah hilang banget. Bikin recording ini aja, rekaman ini aja mager. Dan apalagi ngurusin SCP. Gue sekarang cuman baca SCP, kalo emang lagi mood sama yang horror-horror atau sci-fi, di luar itu kayaknya gak ngurusin lagi. Gue udah punya hobi yang lebih rame dibandingin baca fiksi, ngurung monster, terus ya diurus-urus, sebilan macam lah gue, males dah. Dan kalau mau, lu bisa reach out atau DM gitu ke Twitter gue at graphical hazard kalo ada urus-urus penting. Mau nanya apa, kayak di DM gak apa-apa. Mungkin SCP juga bisa ditanyain, tapi gak ada jaminan gue bakalan ngejawab yang bikin kalian puas. Asal jangan yang aneh-aneh aja. Dan terakhir, fuck you, SCP terungkap sama Dr. Bob, sama channel-channel semacamnya. kontennya modal transfer video luar, mana kualitasnya rendah, pas add orang, nulis script gak becus, dan views lu bisa semanyak itu. Gimana coba? Ya, ya karena itu, karena, karena ya tadi, konten modal transfer video luar doang, untung gak aktif lagi channelnya. Dan, gue masih dendam sama mereka. Dan dulu gue pengen ngomong hal kayak gini, sampe kasar gini, gue gak berani, karena, ya, nanti dikatain seram lah, atau mungkin gue diserang fansnya lah. Tapi, sekarang gue bodo amat lah. Toh, poinnya bener juga. Toh, mereka. gak bikin video juga dalam waktu berapa bulan, entahlah gue gak peduli lagi. Dan, terakhir, gue maaf banget gak bisa ngonton lagi. Terus, gak bisa nepatin janji soal Q&A, dan hal-hal lainnya, yang gue gak ingat lagi selama sebuah tahun. Bukan sebulan sih. Mending, DM aja Twitter gue soal SCP, atau mungkin, kalau ada di, mana, di Discordnya, SCP Foundation Indonesia, juga bisa DM gue. Tapi, lagi, apalagi di Discord gue, gak ada jaminan, bakalan ngejawab. Mungkin, bakalan gue ghosting aja gitu. Tapi, ya, thank you, udah, ngikutin channel ini, dari, awal, hingga sekarang, yang, views-nya banyak, subscribernya, juga, relatif banyak, buat channel yang, yang kecil ini, buat, SCP juga, yang, menurut gue, rada niche, audiensnya. Sekian, goodbye. Halo semuanya, aku Kimio Ai, aku mau ngucapin terima kasih, buat teman-teman, yang udah, menjadi, pengikut setia, dari channel ini. Terima kasih, untuk supportnya, teman-teman, untuk channel ini, dan juga, untuk aku. Seneng banget, tentunya, kalau ngelihat, komentar, respon, dan, reaction, dari teman-teman, yang, baik, dan positif. Seru banget, ada di community, seperti ini. Aku minta maaf, kalau aku, jarang posting, selama ini. Mungkin, aku cuma pernah posting, beberapa kali, dan sisanya, aku cuma ngikut, gitu, muncul suara doang, di, konten yang lain, kayak kontennya Zeta, misalnya, videonya Zeta. Sebenarnya, aku ada, satu video lagi, yang, aku mau, posting, cuman, memang, progressnya, baru 50%, dan, tampaknya, aku, kurang waktu, untuk, ngerjain, itu, gitu. Jadi, channel ini, udah keburu, mau diubah, gitu. Ya, karena selama ini, juga berbenturan, dengan, keperluan, diri live, kesibukan. Aku, kebetulan, kuliah, jadi, memang, gak sibuk, karena juga, penuhin SKS, ya, kayak gitulah. Jadi, aku bener-bener, dulu itu, ngeluangin waktu banget, nyempet-nyempetin, sampai kadang, kurang istirahat, burnout, kayak gitu. Aku manage, gak cuman kuliah, tapi juga ada urusan lain juga, gitu. Jadi, bener-bener kayak, aku harus prioritasin, gitu, mana yang, lebih ini dulu, lebih penting, gitu. Dan, ya, jadinya, kadang, terbengkalai, gitu ya, bikin konten, untuk, channel ini. Tapi, terima kasih, teman-teman, meskipun aku jarang muncul, kalian semua, inget sama aku, dan, kalian terus, cari aku, support aku, sampai ke discord, segala macem, itu, itu senang banget sih aku. Terima kasih banyak, teman-teman. Mungkin farewell disini, sampai jumpa, di lain waktu, di lain kesempatan, mungkin kita akan bertemu lagi, entah bagaimana caranya. Terima kasih, teman-teman, dan maaf, kalau misalnya selama ini, aku pernah bikin salah, atau apapun sama kalian. Itulah dari mereka, kalian bisa cari, Kusuma, atau Indie, di twitternya dia, sedangkan Kimio, gue bakalan ada di server baru, yang dimana, gue bakalan selalu ada di sana, buat main-main, atau semacamnya sama kalian. Jadi, apa yang bisa kalian expect, dari konten terbarunya, gue ini? Yah, kalau kalian tahu sendiri, gue belakangan ini, streaming main game, dan semacamnya ya kan? Mungkin akan lebih ke arah kayak gitu, tapi dengan sedikit twist, dan hal-hal lainnya. Gue udah prepare banyak kok, dan tahu terkait gimana nanti konten gue ke depannya, meski berhubungan dengan game, dan gak akan datar, plain, biasa aja, atau bahkan bisa dipilang menarik, untuk kalian enjoy nantinya, terkait gue, WZ, untuk ke depannya, yang ngejalanin channel ini. Nanti kalian lihat aja, video pertamanya tentang apa. Kalau kalian suka, dan stay sama gue untuk ke depannya, gue hargai hal tersebut. Dan terima kasih udah mau stay, sampai titik ini. Kalau enggak, gak apa-apa. Mungkin di waktu yang lain, bakalan cocok sama kalian. Thank you untuk kalian semua, yang udah nonton ini sampai habis. SCP Foundation Indonesia, akan tetap berjalan, selagi kalian tetap mengenangnya. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu secure, content, dan protect.